Golok naga kembar jilid 10. Mula-mula ia berniat mengadukan persoalan ini kepada para pengurus perkumpulan Cheng Buhwe. Tapi setelah berpikir sejenak dan menganggap bahwa dengan berbuat demikian ia bisa dituduh berlaku pengecut oleh pihak lawannya, maka ia sengaja mendiamkan saja surat itu tanpa diserahkannya kepada para pengurus. Diam-diam ia memberitahukan ini kepada istrinya dan dua orang murid kesayangannya Lao Toan In dan Lohok Yao untuk membantu melindungi dirinya. Dengan secara sembunyi-sembunyi karena Choh Yan Pang yang sifatnya licik tidak mungkin berani menghadapinya dengan hanya seorang diri saja. Begitulah, dengan menumpang kereta api Nanking Sanghai, mereka telah berangkat ke Sochiu dan menumpang tinggal dalam kelenteng Honsan Iai di luar kota tersebut, setelah terlebih dahulu Giyok Hang menderma sejumlah 50 dolar untuk jenuh pembangunan kelenteng di situ. Kelenteng ini terletak di tepi sungai di luar kota Sochiu yang berpemandangan alam sangat indah, di mana perahu-perahu setiap saat tampak hilir mudik mengangkut para pelancong yang sedang pesiar dan menikmati keindahan kota, Sochiu dan daerah sekitarnya. Chiu Hang teringat akan sebuah sajak karya Teokia dari zaman dinasti Tong yang berjudul Pesiar di Sungai di Malam Hari, yang sangat ia gemari. Pada petang hari itu setelah habis makan dan minum, ia mengajak istri beserta para muridnya untuk menikmati keindahan-keindahan alam di tepi sungai seperti apa yang pernah dilukiskan dalam sajak Teokia itu. Ternyata ia menjadi kecewa, berhubung di sana hanya tampak kegelapan, tak tampak perahu-perahu yang hilir mudik atau suara nyanyian dari orang-orang yang sedang pesiar dengan berperahu di waktu malam hari. Karenanya, Giyok Hang segera mengajak Chai In dan dua orang muridnya kembali ke kelenteng Hong San Siye dengan perasaan menyesal. Pada keesokan harinya, sesudah menyelesaikan sarapannya, mereka berempat lalu menyewa perahu menuju ke gunung Hong Kiusan. Dari kejauhan telah tampak lima orang laki-laki yang telah sampai ke sana terlebih dahulu dan kini tengah berdiri menantikan San Giyok Hang dan kawan-kawan di bawah sebuah pagoda yang menjulang tinggi ke angkasa raya. Salah seorang di antara kelima orang itu, ternyata bukan lain daripada Choh Yan Pang adanya. Begitu melihat kedatangan San Giyok Hang dan kawan-kawannya, orang Shicho itu segera menuding sambil membentak. Bocah Shisan, tempoh hari jika aku tidak memandang muka para pengurus, miscaya engkau sudah kuhantam sampai mampus saat itu juga. Hari ini engkau telah menerima baik tantanganku, itulah sesungguhnya suatu perbuatan yang terlampau gegabah dan tidak mengimbangi kemampuan dirimu sendiri. Akan ku lihat bagaimana caranya engkau akan menghadapiku. Tanpa menantikan dahulu jawaban orang, Choh Yan Pang sudah lantas maju menerjang untuk menghantamkan pukulannya sebelum San Giyok Hang bersiap sedia. Giyok Hang yang terlebih dahulu telah berjaga-jaga dengan sebat telah memiringkan tubuhnya untuk mengelakan pukulan tersebut, kemudian dengan jurus Eng Jiao Kun ia hendak menyekal pergelangan tangan si orang Shicho. Ketika melihat gelagat tidak baik, Choh Yan Pang lekas-lekas lompat mundur untuk menghindarkan dirinya dari cekalan itu. Dengan berdasarkan penglihatannya selagi Giyok Hang mengajar para muridnya, kini ia baru mengetahui bahwa apa yang disaksikannya waktu itu hanyalah bagian-bagian yang terlampau rendah dari ilmu Eng Jiao Kun tersebut, sedangkan isinya yang ia saksikan sekarang ternyata jauh lebih hebat dan lihai daripada apa yang semula dipikirkannya. Maka dia pun dengan diam-diam tak berani lagi memandang rendah Giyok Hang yang semula sangat dihinakannya itu. Maka pada waktu Giyok Hang balas menyerang, ia pun segera mengeluarkan seluruh kepandainya untuk mempertahankan dirinya agar jangan sampai kena dikalahkan oleh musuhnya itu. Demikianlah pertempuran itu telah berlangsung dengan amat hebatnya hingga 30 atau 40 jurus dalam keadaan seri. Orang-orang dari kedua pihak menyaksikan dari pinggiran dengan perasaan hati yang berdebar-debar. Orang-orang Chohian Pang yang diperintah untuk segera mengeroyok jika ternyata San Giyok Hang lebih unggul dalam pertempuran itu, kini terpaksa berlaku pasif dan tinggal menonton guru mereka yang sedang bertempur itu dengan perasaan khawatir. Karena San Giyok Hang ternyata tidak datang ke Hou Kiyusan hanya seorang diri saja, maka jika mereka maju mengeroyok lawan guru mereka itu, apakah orang-orang San Giyok Hang akan tinggal diam saja? Gunung Hou Kiyusan yang menjadi salah suatu daerah pariwisata yang terkenal dalam kota Sochiu, banyak sekali dikunjungi oleh para pelancong yang datang dari pelbagai provinsi di daerah Tiongkok. Tidaklah heran jika para pelancong jadi berkerumun menonton kedua orang yang sedang paibu itu, yang semula hanya ditonton oleh beberapa orang saja. Begitu orang banyak mengetahui tentang adanya pertandingan yang ramai sekali di daerah itu, dengan segera jumlah penonton menjadi berlipat ganda, kemudian semakin bertambah sehingga berjumlah beberapa ratus orang banyaknya. Dalam waktu sekejapan saja, di bawah gunung itu telah menjadi ramai oleh para penonton yang sengaja datang ke situ untuk menyaksikan orang paibu. Semakin banyak orang-orang yang datang menonton, semakin khawatir pula hati Chohian Pang. Ia semula tidak pernah menyangka bahwa di situ akan datang begitu banyak orang hingga kalau nanti ia kalah dalam pertempuran itu, berita tentang kekalahannya pasti akan segera tersiar kemana-mana. Untuk mencegah kejadian tidak enak ini, ia perlu mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaga sekuat-kuatnya agar dapat segera merobohkan San Giok Hang pada saat itu juga. Kalau tidak, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia sendirilah yang pasti akan merasa lebih kecewa. Sementara Giok Hang yang sedari tadi memperhatikan perlawanan si orang Shichou, begitu mengetahui di mana letak kelemahan musuhnya itu, segera maju mendesak dengan cepat dan dasyat, sedangkan tendangan-tendangannya yang lihai segera dilancarkannya dengan bertubi-tubi. Hal ini telah memaksa Chohian Pang mundur dan mempergunakan kedua tangannya untuk menyampok atau membabat kaki San Giok Hang, namun dia tak berdaya mengubah terjangan-terjangan lawannya menjadi lebih lunak. Tatkala dia pun mencoba melancarkan tendangan Hou Hwee Kiak yang terkenal lihai dan sukar dijaga musuh, tiba-tiba Giok Hang berkelit dan dengan gerak yang hampir tidak kelihatan ia telah menggerakkan tangan kirinya memergunakan jurus Eng Jiao Kim Naciu sambil membentak, hai orang Shichou. Inilah apa yang dinamakan ilmu Eng Jiao Kun. Tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, tahu-tahu Chohian Pang telah terlempar sehingga 20 kaki jauhnya dan jatuh melosoh di bawah sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Syukur juga si orang Shichou jatuh di atas rumput. Kalau tidak, niscaya tulang punggungnya akan patah terbentur batang pohon. Para murid Chohian Pang yang menyaksikan guru mereka telah dipecundangi orang segera mencabut Tia Chou untuk melindungi Chohian Pang yang sudah roboh di tanah, khawatir nanti diminasakan oleh San Giok Hang. Giok Hang yang tidak bermaksud untuk mencelakai lawannya, dengan segera ia berseru dengan suara keras, tidak usah kalian khawatir aku si orang Shishan tidak akan sembarangan mencelakai orang. Chohian Pang bukanlah musuh besarku hingga kita harus bertempur sampai ada yang mati. Aku hanya mengajar adat sombong guru kalian itu, yang telah menghinakan orang sehingga melampaui batas. Setelah itu ia menoleh kepada si orang Shichou sambil berkata, Chohian Pang, apakah engkau sekarang sudah puas? Chohian Pang jadi merah mukanya karena jengah. Kini aku harus akui katanya, bahwa ilmu kepandayanmu lebih hunggul daripadaku. Selamat tinggal, sampai kita jumpa pula nanti. Setelah berkata demikian, dengan menahan rasa sakit Tia segera bangkit dan lekas-lekas berlalu dari situ dengan diiringi oleh kelima orang muridnya. Para pelancong yang justru berkunjung ke Gunung Hau Kiyosan hanya mengetahui bahwa di situ telah terjadi paibu yang ramai sekali antara kedua jago silat itu, tapi tidak tahu menahu siapa dan dari mana asal-usul mereka berdua. San Giok Hong dan istri serta dua orang muridnya, baru pulang ke Sanghai setelah terlebih dahulu pesiar dua hari lamanya di kota Sochiyu. Karena dia tak pernah membicarakan tentang pertempurannya dengan orang Shichou dari Ong Lam itu, maka tidak heran jika tiada seorang pun yang mengetahui peristiwa yang terjadi di bawah kaki Gunung Hau Kiyosan pada beberapa hari yang lampau. Sementara Chohian Pang bersama para muridnya, setelah berdiam beberapa hari lamanya di dalam sebuah rumah penginapan di Sochiyu sambil mengobati luka-lukanya yang telah dideritanya dari pertempuran dengan San Giok Hong itu, hatinya menjadi jengkel bukan kepalang lalu timbul pikiran untuk menuntut balas. Ia pikir, syukur juga dirinya tidak dikenali oleh para pelancong yang justru datang ke situ dan menyaksikan pertempurannya dengan si orang Shishan. Kalau tidak, niscaya kekalahannya itu akan segera tersiar kemana-mana, sehingga membuat guram nama baiknya yang sudah sekian lama dikenal oleh para penduduk di tanah kelahirannya sebagai salah seorang tokoh dari cabang Butong Pei. Maka untuk menutup rasa malu terhadap para muridnya, Hian Pang segera mengatakan bahwa tingkat kepandainya dengan San Giok Hong sebenarnya sama, tapi karena dia agak terburu napsu dan terlampau memandang ringan kepada lawan itu, maka kesudahannya dia telah menderita kekalahan. Dengan kata lain, dia seolah-olah hendak mengatakan bahwa dia belum tentu kalah jika pertempuran itu sampai diulang kembali. Sedang di dalam hatinya ia bersumpah jika San Giok Hong belum ia binasakan, belumlah puas perasaan hatinya. Setelah berpikir demikian, ia segera memerintahkan seorang muridnya menumpang kereta api Nanking-Sanghai untuk mengundang kedua orang suteenya Yowah Po dan Tio Ki Chun di Nanking, yang tatkala itu membuka bukoan atau rumah perguruan silat di muka kelenteng Huchu Byo di sana. Empat hari kemudian, kedua orang suteenya itu telah datang ke rumah penginapan Chohian Pang dengan diantar oleh muridnya yang telah diperintahkan untuk mengundang mereka itu. Yowah Po dan Tio Ki Chun kedua-duanya baru berusia kurang lebih 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan tenaganya pun sangat kuat. Yowah Po biasa menggunakan sebilah pedang liong Chohan Kiam, sedang Tio Ki Chun Mahir menggunakan Ngo Chia Kong Pian atau cambuk baja yang berbuku 5. Kepada kedua orang suteenya ini Chohian Pang telah menuturkan Kero bagaimana ia telah bertempur dengan San Giyok Hang, yang dikatakannya terlampau menghina terhadap ilmu silat mereka dan cabang Butong Pei. Ia telah sengaja mengundang kedua orang itu untuk sama-sama menumpas si orang Shishan yang sombong itu, agar kewibawaan Partai Butong jangan sampai dicemboohkan orang lain lagi di luaran. Ketika kedua orang itu mendengar hasutan si orang Shisho, dengan segera mereka jadi gusar dan berkata dengan suara yang hampir berbareng, perlu apakah kita mesti berkelahi dengan kera keroyokan, sedangkan lawan kita hanya seorang Shishan saja. Pendeknya kami tidak mempakat dengan siasat Suheng dalam menghadapi musuh itu. Meski akhirnya kita memperoleh kemenangan juga, itu pun tak dapat dibilang sebagai perbuatan orang-orang gagah. Malah kita akan dicela serta disindir sebagai orang-orang pengecut oleh para rekan kita dalam dunia persilatan. Tapi Chohian Pang menggelengkan kepalanya dan berkata, J.W.S.U.T.E., Jangan menganggap sepi si orang Shishan itu. Aku ada suatu siasat untuk kamu berdua agar dapat mengalahkan San Giyok Hong tanpa harus dicap sebagai kawanan pengecut oleh rekan-rekan kita dalam dunia persilatan. Yoh Po dan Tio Ki Chun lalu hendak coba memotong pembicaraan Suhengnya ketika si orang Shishan mendahului berkata, Engkau berdua dengarkan dahulu siasat yang hendak kewajukan ini, yakni harus mencari gara-gara di waktu berpapasan dengan San Giyok Hong. Setelah kalian berhasil membuatnya menderita luka-luka, kalian harus segera kabur. Dengan demikian, halayak ramai pun pasti takkan menyangka bahwa semua ini adalah suatu siasat yang memang telah diatur. Lagi pula, orang tak kenal Shishan dan namamu berdua, hingga orang takkan menduga sama sekali bahwa penyerangan gelap atas diri San Giyok Hong mempunyai hubungan yang ngerat dengan persoalanku pribadi. Mendengar demikian, terpaksa Ye Wah Po dan Tio Ki Chun menyanggupi juga, hingga Co Hian Pang jadi sangat girang lalu mengatar siasat untuk selanjutnya kedua sute itu laksanakan. Sekarang kita menilik kepada San Giyok Hong. Sekembalinya dari Gunung Hong Kiyusan ke Sanghai, ia telah meiakukan pula tugasnya sebagai guru silap dari Cheng Bu Hwe, tapi tak pernah menyebut-nyebut perihal pertempurannya dengan Co Hian Pang di luar kota So Chi Yu. Tiada seorang rekan-rekannya yang mengetahui tentang peristiwa perkelayannya dengan guru silap dari Olem itu. Setiap hari setelah selesai mengajar silap, Giyok Hong kerap mengajak muridnya Lao To An In pergi makan minum di kedai minuman Pak Leisan di Kapak. Pada suatu hari menjelang senja ketika Giyok Hong dan muridnya keluar dari gedung perkumpulan Cheng Bu Hwe untuk pergi ke Kapak, tanpa sadar bahwa dua bayangan tengah menguntiknya dari kejauhan. Sesampainya di muka kedai minuman Pak Leisan, lalu lintas justru macet. Selagi Giyok Hong hendak mampir ke kedai minuman tersebut, tiba-tiba ia telah diterkam oleh seorang laki-laki tinggi besar yang beroman bengis dan berusia kira-kira 30 tahun. Syukur juga Giyok Hong bermata jeli dan segera melompat mundur sehingga dua tindak jauhnya, dengan mana ia telah berhasil dapat mengelakkan bertuburkan dengan orang itu. Seorang laki-laki yang lainnya segera menyerang dari arah belakang dengan menggunakan sebatang goujia kongpian, hingga Giyok Hong terpaksa membuang diri untuk dapat menghindarkan serangan gelap itu. Ketika baru saja ia terhindar daripada bahaya itu, tiba-tiba orang yang pertama hendak menerkamnya telah menjotos lagi dengan hebatnya. Giyok Hong lekas berkelit sambil menyambar untuk menyekal pergelangan tangan musuh itu. Dengan cepat orang itu juga melihat gelagat, kalau tidak niscaya tulang pergelangan tangannya akan dicengkeram oleh salah satu jurus yang jauh kimna ciusan Giyok Hong. Sementara Giyok Hong yang sama sekali tidak membawa senjata, justru itu melihat seorang yang berjualan buah lek berjalan lewat di tepi jalan raya. Dengan tidak membuang waktu lagi, ia segera hentikan pedagang buah itu, yang pikulannya. Lalu diambilnya dan dipergunakannya sebagai gegaman untuk melawan kedua orang laki-laki yang telah menyerangnya secara tiba-tiba itu. Mereka ini bukan lain daripada kedua orang Sutei E. Chohian Pang yang bernama Ye Wah Po dan Tio Ki Chun adanya. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pembokongan mereka itu akan mendapat sambutan yang sedemikian hangat dan hebatnya dari pihak si orang Shisan. Maka Ye Wah Po yang bersenjatakan sepasang Tio Chiyo sebagai pengganti pedangnya yang berbentuk panjang dan mudah menarik perhatian orang, segera menyerang. Kedua Tio Chiyo-nya berbareng menerjang, yang kiri menusuk tenggorokan, sedang yang kanan disabitkan ke arah tulang rusuk. Dengan gerakan yang dasyat sekali Giyo Hang telah menyapu dan sekaligus menabas pinggang Ah Po dengan pikulannya, sehingga Ah Po lekas-lekas lompat mundur ke belakang. Giyo Hang hendak mengejar, tapi ia batalkan maksudnya tatkala Ki Chun menyerangnya dari sebelah kanan. Tio Ki Chun yang bersenjata sebatang Gou Chiat Kong Pian, berniat membetot pikulan yang dipakai sebagai senjata oleh Giyo Hang. Cambuk bajanya berhasil melibat pikulan, tapi sebelum ia keburu membetot, ujung pikulan itu telah lebih dahulu menerjang dadanya. Ki Chun terkejut sekali, lekas-lekas ia lepaskan cambuk bajanya sambil lompat. Tak urung pundaknya kena juga tersodok sedikit. Maka jatuhlah ia terpelanting ke tanah. Ia segera bangkit lagi, lalu lari menghampiri seorang pedagang sayuran untuk ia rampas pikulannya. Sedang lau To An In yang tidak mau membiarkan orang mengepung gurunya dengan senaknya saja, begitu melihat ada kesempatan ia pun segera turut merampas pikulan seorang pedagang yang lainnya. Dengan pikulan itu ia telah melakukan serangan kilat kepada Tio Ki Chun, yang sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan menjadi tandingan murid lawannya yang telah menghalangi pikulannya yang dihantamkan ke arah batok kepala Gio Hong dengan sekuat-kuat tenaganya. Seketika itu juga terdengar suara beradunya dua pikulan yang telah membuat orang-orang yang hilir mudik di jalan jadi berteriak, Aduh! Kemudian mereka cepat berlarian menyingkir untuk menghindarkan salah paham kedua pihak yang sedang bertempur. Penaga Tio Ki Chun dan lau To An In ternyata sama kuat dan dasyatnya karena begitu pikulan yang mereka pergunakan saling beradu, segera terdengar suara dak yang keras sekali. Bersamaan dengan itu, kedua pikulan yang saling beradu itu telah patah menjadi empat potong. Kedua orang itu yang tak mau saling mengalah mentah-mentah, bukan saja tidak mau mundur malah sebaliknya lantas mempergunakan pikulan yang patah itu untuk memukul musuh sebagai ganti senjatanya. Tanpa banyak bicara pula, kedua orang itu segera saling serang menyerang dengan ditonton oleh orang banyak yang berjalan hilir mudik di kedua tepi jalan kapak yang ramai itu. Dengan demikian, pertempuran telah terpecah menjadi dua rombongan, yakni Sang Giyok Hang lawan Loh Wah Po dan lau To An In lawan Tio Ki Chun. Semakin hebat pertempuran-pertempuran itu berlangsung, semakin banyak pula orang-orang di jalan raya yang berkerumun menonton keramaian tersebut. Menggunakan pikulan sebagai senjatanya, Giyok Hang telah melabrak Loh Wah Po sehingga sibuk bukan main untuk melindungi diri dengan Tio Chiyo yang dipergunakannya sebagai senjata itu. Selanjutnya, ia hanya mampu menjaga diri daripada serangan-serangan Sang Giyok Hang, tapi sama sekali tak mampu balas menyerang musuh kakak sepergurannya itu. Sementara lau To An In yang masih muda dan bertenaga sangat kuat, telah melancarkan serangan-serangannya dengan tidak kepalang tanggung. Tio Ki Chun agak terkejut juga melihat kegagahan dan keberanian pihak lawannya yang meski usianya masih muda belia tapi ternyata tak boleh dipandang ringan atau dipersamakan dengan pemuda-pemuda lain. Karena terjadinya pertempuran itu dan banyak orang yang sedang hilir mudik di jalan raya jadi berkerumun di sana untuk menonton dua rombongan orang-orang yang sedang berkelahi itu. Tidaklah heran jika lalu lintas di jalan raya menjadi macet, hingga menarik perhatian pihak kepolisian yang segera mengirim serombongan polisi untuk menangkap orang-orang yang sedang membuat kerusuhan itu guna menjaga keamanan dan ketentraman di dalam kota. Dalam keadaan begitu, Yoh Po dan Tio Ki Chun menjadi sangat bingung dan sesaat lamanya tidak mengetahui dengan jalan bagaimana mereka harus meloloskan diri. Jika mereka kabur dengan tergesa-gesa, pihak musuh-musuh mereka akan menjadi lebih leluasa untuk melukai mereka berdua, jika tidak lekas-lekas kabur, niscaya mereka akan ditangkap oleh polisi. Sebagai orang-orang yang telah memulai mencari gara-gara dan membawa Tio Chiyo dan cambuk baja untuk mencelakai orang, maka Sudabarang tentu jelas sekali kesalahan mereka, bahwa perbuatan mereka itu telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk ini, mereka tentu sangat sukar untuk mungkir dalam segala alasan. Oleh sebab itu, apa akal mereka sekarang untuk dapat menyelamatkan diri dengan berbarengan meloloskan diri dari tangan Undang-Undang Negeri? Celaka, berbareng dengan suara teriakan tanpa terasa yang keluar dari mulut Yoh Po dan Tio Ki Chun. Di sebelah sana rombongan polisi telah melepaskan tembakan dua kali untuk memberi peringatan supaya kedua belah pihak menghentikan pertempuran itu dengan segara. Begitu pertempuran berhenti, polisi segera menggiring San Giok Hang, Lau Toan In, Yoh Po dan Tio Ki Chun berempat ke kantor polisi untuk ditanyakan siapa yang semula telah membuat kerusuhan dan sebab-musabab daripada kerusuhan tersebut. San Giok Hang sebagai orang yang pertama-tama hendak diserang dengan Kerry di bokong, lalu menuturkan segala kejadian yang telah ia alami tadi, dengan menerangkan bahwa dia tak kenal atau mengetahui apa sebab-musabab orang itu mencari gara-gara terhadap dirinya. Tapi sebagai seorang yang diserang dengan Kerry, tiba-tiba, sudah barang tentu dia berhak untuk melindungi dirinya dengan segala Kerry. Lebih-lebih ia menerangkan bahwa dia tak membawa senjata apapun di waktu penyerangan gelap itu terjadi. Sebagai pencuri yang tidak mengakui bahwa dia mencuri, Yoh Po telah coba membersihkan dirinya di hadapan polisi dengan mengatakan bahwa dia telah dihinakan oleh San Giok Hang, sehingga dia naik darah dan terjadi perkelahian tersebut sama sekali bukan sengaja merencanakan pembokongan itu dari awal. Kesaksian dia dari para pedagang yang telah dirampas pikulan mereka oleh orang-orang yang berkelahi itu telah menjelaskan, bahwa semua itu telah terjadi karena perbuatan sengaja dari Yoh Po, yang telah sengaja mengatur siasat dengan kawannya yang bersenjatakan cambuk baja itu untuk mencelakai diri San Giok Hang. Berdasarkan kesaksian para pedagang itu, San Giok Hang dan Lao To An In telah dibebaskan dari tuntutan. Yoh Po dan Tio Ki Chun telah disita senjata-senjatanya yang berupa Tia Chio dan cambuk baja sebagai bukti-bukti kejahatan mereka dan mereka ditahan, kemudian dijatuhi hukuman sebulan penjara dan diwajibkan membayar semua ongkos perkara. Bersamaan dengan itu, mereka pun harus berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah keburu datang menangkap mereka. Jika penggerebekan itu tidak dilakukan cukup cepat, niscaya mereka sudah menderita luka-luka karena dihajar oleh San Giok Hang dan muridnya. Sebagai ganti dari bencana besar itu, mereka hanya dijatuhi hukuman kurungan yang begitu murah dan selamat, yakni hukuman kurungan untuk sebulan saja lamanya. Hingga Giok Hang kembali ke gedung perkumpulan Cheng Bu Wee, dia masih tak menyangka bahwa penyerangan gelap itu mempunyai sangkut praut yang ngerat sekali dengan sengketa yang telah terjadi atas dirinya dan Chow Yan Pang beberapa waktu yang lalu. Setelah membayangkan sejenak dalam pikirannya, kera-kera kedua orang musuh gelap itu telah menyerangnya, sedikit banyak ia segera mengetahui bahwa jurus-jurus mereka itu banyak benar kesamaannya dengan jurus-jurus yang pernah diperhatikannya dari pelbagai gerak-gerik serta serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya oleh Chow Yan Pang. Maka timbulah rasa curiga di dalam hatinya, bahwa setelah Chow Yan Pang dikalahkannya di bawah kaki gunung Hong Kiyosan di luar kota Sochiu, ia telah menghasut saudara-saudara seperguruannya untuk melakukan pembokongan kilat atas dirinya dengan mempergunakan pelbagai muslihat buruk yang dapat dilakukannya selagi ia sendiri berlaku lengah. Ia merasa sangat mendongkol dan berjanji pada diri sendiri, di suatu waktu akan menegur perbuatan si orang si Chow dan lalu mengganyangnya jika dirasakan perlu. Chow Yan Pang yang juga menyadari akan aksi pihak San Giyok Hang selanjutnya, dia tidak menjauhkan diri untuk jangan sampai berpapasan atau bertemu muka dengan pihak lawannya. San Giyok Hang sendiri merasa tidak enak untuk sengaja mencari gara-gara dan membereskan segala perhitungannya ini. Aku sepertinya perlu bicara dengan si bocah si Chow itu empat metuk kata Giyok Hang pada dirinya sendiri. San Giyok Hang dan Chow Yan Pang tetap tinggal dan menjabat tugas sebagai guru-guru silat dari Cheng Bu Hwe. Kedua pihak pun tidak pernah membicarakan persoalan pagu di gunung Hong Kiyosan kepada para rekan mereka. Pada beberapa saat kemudian setelah selesai mengajar silat, tiba-tiba San Giyok Hang telah berpapasan dengan Chow Yan Pang yang hendak membeli arak di kedai minuman. Para pengurus dan rekan mereka di Cheng Bu Hwe justru telah pergi keluar untuk berjalan-jalan, hingga kesempatan yang sebaik itu tidak mau lagi dilewatkan oleh si orang Shishan yang lalu maju menghampiri Chow Yan Pang sambil berkata, Lao Chow, sungguh tidak kunyana bahwa engkau bisa bertindak dengan kero yang begitu licik dan rendah. Chow Yan Pang yang menganggap bahwa San Giyok Hang tidak mengenali Wah Po dan Tio Ki Chun yang telah mengeroyuknya sebagai kedua sute-nya, dengan lantas ia berpura-pura menjawab, Dari mana datangnya engkau menuduh aku berlaku licik dan rendah terhadap dirimu? Giyok Hang lalu mengeluarkan suara dengusan dari lobang hidungnya sambil berkata, Hektometer! Engkau telah mengatur siasat pembokongan selagi aku berlaku lengah dengan meminjam tangan kedua orang sute-mu Ye Wah Po dan Tio Ki Chun. Apakah keraku bukan suatu perbuatan yang licik dan rendah? Chow Yan Pang yang kini sudah tak bisa mungkir lagi atas perbuatannya yang tidak baik itu, tiba-tiba timbul pikiran untuk membunuh Giyok Hang dengan tinju mautnya. Tanpa banyak bicara pula, segera ia membentak sambil memukul muka Giyok Hang. Dengan siasat siang hang kean jie atau dua hembusan angin mendampar kuping, tinjunya yang besar dan keras menyerang belakang kuting Giyok Hang. Giyok Hang yang terlebih dahulu telah membayangkan dalam otaknya, sikap apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan itu, dengan sebatiat telah miringkan kepalanya sehingga tinju Chow Yan Pang menyam bertempat kosong dengan mengeluarkan suara angin yang tajam dan pasti akan membuat berdiri bulu Roma orang yang mendengarnya. Begitulah pertempuran yang dasyat itu tak dapat dicegah lagi, berhubung di situ tak ada orang ketiga yang turut menyaksikan atau datang memisahkan kedua guru silat yang bermusuhan itu. Chow Yan Pang yang berasal dari cabang Butong, sudah tentu telah mengeluarkan seluruh kepandainya untuk mempertahankan nama baik perguruan silat partainya. Sedangkan San Giyok Hang yang sangat mahir dalam ilmu Eng Jiao Kun, ingin juga membela nama baik perguruan Siaw Lim yang menjadi anutannya. Karena kedua belah pihak sama-sama lihai dan uletnya, maka pertempuran itu belum dapat segera ditetapkan pihak mana yang unggul sebelum berlangsung sehingga beberapa puluh jurus lamanya. Serangan-serangan atau kelitan-kelitan kedua belah pihak menakjubkan sekali, egosan dan tangkisan yang diteruskan dengan sodokan-sodokan maut yang dilakukan Hian Pang adalah jurus-jurus terhebat yang jarang dimiliki oleh sebarang orang. Kalau Giyok Hang dapat melayaninya, itu disebabkan ia sendiri memiliki ilmu silat yang tinggi di samping pengalaman bertempurnya yang banyak. Selagi pertempuran berlangsung terus, Giyok Hang yang nampaknya terdesak, mendadak membalas menyerang tiga kali dengan care saling menyusul. Karena ini, dadanya menjadi terbuka dengan sendirinya. Hian Pang melihat tempat lowong itu, ia pun berkata dalam hatinya, sungguh lucu engkau yang dinamakan ahli golok lima provinsi, tidak mengerti bahaya. Di hadapan musuh, kau membuka dirimu secara begini, itu tandanya kau mencari mampus sendiri. Segera tangannya bergerak, tangan kirinya menahan tangan Giyok Hang, sedang tangan kanannya membabat lengan lawannya. Kelihatan lengan Giyok Hang itu bakal terhajar hingga patah, sedang dadanya pun seperti terjamre tangan kiri lawannya, yang sudah bergerak lebih jauh menyusul tangan kanannya itu. Tapi, tiba-tiba terdengar jeritan Hian Pang dan tampak ia menarik pulang kedua tangannya, tubuhnya mundur tiga tindak. Setiap langkahnya menjadi berat, dan ia mundur sambil berusaha mempertahankan dirinya agar tidak roboh. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Giyok Hang tidak ingin pertempurannya itu diketahui orang banyak, karena ia merasa malu kepada pengurus perkumpulan Cheng Bu Hwee yang pernah mendamaikan urusan perkelayannya dengan Hian Pang dahulu. Ia ingin lekas-lekas menyelesaikan pertempuran kali ini selekas mungkin, tapi ternyata Hian Pang dapat bertahan sampai sekian lamanya. Ia melihat kesulitan untuk bertempur tanpa tipu daya, maka sesudah melayani sekian lama ia lantas menggunakan akal. Dengan sengaja ia membuat tempat yang lowong pada dirinya sendiri, sambil memasang umpan ia mengumpulkan tenaganya di dada untuk melindungi diri dan senantiasa berlaku waspada untuk melindungi juga bagian-bagian tubuh lain yang lemah. Tepat dugaannya, tangan kiri Hian Pang menyambar ke tempat yang berbahaya di dada, tapi segera Hian Pang menjadi kaget dengan sendirinya. Dada itu telah melejit, bukan dia yang dapat menjambak justru jari-jari tangannya telah terpelintir, telapak tangannya dirasakan sakit hingga tubuhnya terhuyung. Ia menyambar tangan Giok Hang untuk mempertahankan diri tapi Giok Hang merontah melepaskan tangannya itu, sedang tangan kirinya dipakai untuk menyambar ke tenggorokan lawan, jari-jari tangannya mengancam ke bagian leher yang berbahaya. Hian Pang kaget bukan main melihat ancaman itu, sebab ia telah mengenal dengan baik hebatnya Eng Jiao Kim Naciu dari lawannya itu, dengan terpaksa ia menarik pulang kedua tangannya untuk mengundurkan diri. Karena ia kesusul, ia bertindak cepat tetapi berat dan wajahnya merah karena jengah. Setelah dapat memperbaiki posisinya, ia telah menyerang lagi dengan siasat Paisan In Chiang atau dengan kedua tinju mendorong lautan, kedua tinjunya berbarengan menerjang dada musuh dengan amat ganasnya. Melihat serangan yang demikian mematikan, Giok Hang segera menangkis dengan siasat Hun Cheng Tan atau membuyarkan abu menjernihkan suasana. Tapi sebelum menangkis, ia terlebih dahulu menggeser kedua kaki karena tak berani memandang ringan tenaga lawannya itu, lalu dengan cepat tangannya menyapu bersih kedua tinju maut itu dan segera membarengi dengan serangan Tui Chiong Bong Goat atau menolak jendela untuk menjenguk rembulan, untuk menjegal Hian Pang. Sungguh gesit sekali Hian Pang ini, sembari menangkis ia pun telah membarengi dengan satu serangan yang bernama Huai Sim Tui, satu ilmu tendangan Butong Pei yang terdasyat, yang tidak sembarangan diturunkan kepada murid kecuali yang betul-betul telah mahir ilmu silatnya. Sifat tendangan ini sangatlah kejam dan mematikan, jika tidak mau dikatakan keji. Dan jika sampai Hian Pang mempergunakannya juga tendangan maut ini, karena ia sendiri sudah merasa sangat terdesak dan kewalahan menghadapi Giok Hang. Saking terkejutnya menyaksikan serangan itu, Giok Hang dengan satu gerak reflek telah mencelat dengan siasat Koai Bong Hoan Sin atau ular naga siluman Jum Palitan, ia lompat berputar sedemikian rupa, hingga dapat ia menghindari tendangan itu dengan manisnya. Selagi masih di udara, ia telah melepaskan satu tumbukan ke kepala Hian Pang, yang walaupun terkesiap telah menendang angin, tapi masih dapat melepaskan satu terjangan tinju ke atas dan buk. Satu suara yang keras terdengar karena beradunya dua tinju raksasa itu dan tampak Hian Pang seolah-olah terbenam ke dalam tanah, sedangkan Giok Hang mental ke atas. Hian Pang sesungguhnya telah berlaku terlampau nekat, tidaklah seharusnya serangan Giok Hang itu ia balas dengan kekerasan pula, karena ia sendiri yang akan menderita kerugian besar. Sedangkan Giok Hang, meski merasa sakit juga pada tinju dan sambungan tulang pundaknya, ia dapat turun dari udara tanpa kesukaran. Tidak demikian halnya dengan Hian Pang, yang jadi terjongkok untuk sekian lamanya karena merasakan matanya kabur dan pinggangnya sakit sekali. Baru saja Hian Pang dapat berdiri, ia telah dikejutkan oleh satu bentakan bengis, orang Shucho. Jagalah baik-baik jurusku ini. Tampak Giok Hang telah menyerang dengan siasat Houwiau kiusan atau harimau melompati sembilan gunung. Hian Pang meski kaget sekali, ia berusaha mengelakkan serangan ini dengan siasat Tui Polian Hoan atau mundur berantai, tubuhnya mencelat di udara sambil menangkis. Karena pinggangnya masih dirasakan sakit, tidak aheran siasatnya itu tak dapat ia laksanakan dengan sempurna. Maka Giok Hang berhasil menyergapnya, lalu dengan siasat Kim Li Hoan Sin atau ikan mas membalikan diri, membanting tubuh Hian Pang sekuat tenaganya. Tak terasa lagi Hian. Pang menjerit, celaka dan bersamaan dengan terdengarnya suara jeritan. Itu, tampak tubuh Hian Pang terapung lalu jatuh terguling di suatu tempat yang terpisah kurang lebih 15 kaki jauhnya dengan tulang kaki patah dan merintih-rintih kesakitan. Tapi amarah Giok Hang telah meluap-luap, segera ia lompat mengejar dan hendak melancarkan tendangan mautnya agar lawannya itu mati seketika itu juga. Syukur ketika baru saja Giok Hang mengayunkan kaki kanannya, tiba-tiba ada orang yang menarik lengannya ke belakang sambil berseru, Giok Hang Heng, sabar dulu. Oleh karena hentakan yang sekonyong-konyong itu, tendangan Giok Hang jadi ngawur dan tidak mengenai sasarannya. Giok Hang jengkel bukan buatan dan lantas hendak membentak, tapi ia segera mengenali siapa adanya orang-orang itu. Maka terpaksa ia menahan amarahnya dan bertanya, kenapa saudara-saudara merintangi perbuatanku. Orang-orang itu ternyata bukan lain daripada rekan-rekannya sendiri yakni Lokong Giok dan Tan Cucing. Giok Hang Heng kata Lokong Giok pula, duduk persoalanmu dengan Chohian Pang telah kami ketahui dengan jelas. Kini dia telah kau robohkan, ini kiranya sudah cukup untuk menentukan siapa yang lebih unggul kepandainya. Jika setelah ia roboheng kau menendangnya pula, niscaya Lokong Giok akan tewas jiwanya dan urusan pasti akan jadi semakin sulit. Demi kebaikan nama perkumpulan kita, sudilah kiranya saudara memaafkannya serta menyudahi permusuhan ini sampai di sini saja. Janganlah saudara lupakan, bahwa Lao Chow telah diundang oleh para pengurus Cheng Bu Hwe untuk membantu mengajar ilmu silat di dalam gedung perkumpulan kita ini. Untuk menjaga muka para pengurus tersebut, kami sangat harap supaya saudara Sudi juga mengampuni kesalahan-kesalahan Lao Chow yang telah lampau itu. Sementara Giok Hang yang mendengar permintaan rekan-rekannya itu dan mengingat bahwa urusan jiwa tidak dapat dibuat permainan, dia pun akan berurusan juga dengan polisi jika sampai kejadian Chow Yan Pang tewas di dalam tangannya. Maka apa boleh buat ia mau juga untuk menyudahi semua perselisehan itu? Selanjutnya, untuk memujuk serta meredakan hati Giok Hang yang masih panas, Lokong Giok dan Tan Chu Cheng segera mengajak Giok Hang ke sebuah kedai minuman untuk makan minum. Mereka mengundang juga para pengurus perkumpulan Cheng Bu Hwe untuk diberitahukan tentang duduk perselisihan yang sebenarnya antara Giok Hang dan Chow Yan Pang tersebut dan agar Hian Pang segera diberi tegoran keras atas segala perbuatannya yang tidak baik itu. Setelah itu, barulah Giok Hang merasa lega di dalam hati dan suka menyudahi perselisehan itu serta memaafkan Hian Pang atas kesombongannya itu. Tapi Hian Pang yang diundang untuk datang juga ke perjamuan perdamaian itu, ternyata tidak kelihatan batang hidungnya dan ada kemungkinan ia malu atau penasaran sekali atas kekalahannya itu. Tetapi hal ini sama sekali tidak mengurangi kegembiraan orang banyak yang berkumpul dalam perjamuan itu. Sewaktu kejadian di atas terjadi, sebuah kapal besar tengah berlayar dengan megahnya dari Tokyo menuju ke daratan Tiongkok dengan membawa seorang penumpang berkebangsaan Jepang, itulah Yasan Siachiki. Sementara Nakaharuwo, Sanorin, Nomaminoru, Yoshinakamura dan yang lain-lainnya lagi, tampak sibuk untuk menyelenggarakan sambutan yang sehangat-hangatnya dan kelihatan mereka mondar-mandir di pelabuhan dengan rupa tidak sabaran menunggu kapal besar itu melemparkan sauhnya. Tepat jam pukul 5 sore baru kapal itu dapat menurunkan penumpang-penumpangnya ke darat dan tampak Yasan menuruni tangga kapal untuk kemudian dirangkul dan dielus-elus oleh kawan-kawannya itu. Mereka langsung menuju ke konsesi yang khusus disediakan untuk bangsa mereka, di mana Yasan tanpa istirahat lagi lalu mengajak kawan-kawannya berlatih judo dan karate, bersiap-siap menghadapi Giyok Hang. Di lain pihak, Giyok Hang yang khawatir dikeroyok oleh kawan-kawan Yasan, telah terlebih dahulu berpesan kepada para murid-muridnya, yakni Lao Toan In, Lohok Yau, dan lain-lain, untuk membekalkan pian atau cambuk yang dapat dilibatkan di pinggang masing-masing. Kemudian mereka disuruh menyamar dan pura-pura sebagai orang luar yang sengaja datang keluar kota Lyong Hoa untuk turut menyaksikan pertandingan yang ia dan Yasan akan lakukan nanti. Hal mana telah diturut oleh Lao Chai In, yang dengan diam-diam akan membaur di antara para penonton untuk melindungi diri suaminya pada tanggal 15 atau dua hari yang akan datang. Dan tanggal 15 yang dinanti-nantikan itu pun akhirnya datang. Pada hari itu, sesudah sarapan dan minum dua cawan arak, San Giyok Hang lalu menukar pakaiannya dengan pakaian yang lebih ringkas. Di sebelah luarnya ia mengenakan baju panjang, hingga romannya tidak mirip dengan seorang yang paham ilmu silat. Dari tempat kediamannya ia berangkat keluar kota Lyong Hoa dengan kereta api dan sampai di sana di antara orang-orang yang telah berkerumun di sebuah lapangan yang luas. Mereka telah menyambut kedatangannya dengan bersorak-sorai ryuh sekali. Tapi Yasan dan kawan-kawannya belum tampak batang hidungnya. Giyok Hang berjalan di antara orang banyak sambil memperhatikan keadaan di sekitar lapangan itu, di mana ia melihat para murid dan istrinya sudah sampai pula di situ terlebih dahulu. Masing-masing telah mengambil posisi yang tepat sekali untuk menjaga dirinya dari musuh-musuh yang ingin berbuat curang dengan kerum membokongnya. Tak kalah jam yang ditentukan telah tiba, sekonyong-konyong terdengar orang banyak yang berkata, kawan-kawan Jepang itu baru saja tiba. Dari dua buah mobil yang dilarikan dengan cepat dan berhenti di sisi lapangan itu, tampak turunnya San diiringi oleh enam atau tujuh orang kawannya yang bertubuh kasar dan beroman bengis. San Giyok Hang dan para murid yang melihat seorang Jepang yang berperawakan tegap, berkumis dan rejenggot pendek tengah memasuki lapangan itu dengan langkah yang garang. Segera ia ketahui bahwa orang itu tentulah bukan lain daripada Yasan Syechike yang menjadi penantangnya itu. Maka dengan kedipan Matthew Ia telah memberi isyarat kepada istri dan murid-muridnya yang sudah bercampur baur di antara para penonton itu agar mereka berlaku waspada dan selalu siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara Yasan yang melihat seorang tengah berdiri dengan tenang di tengah lapangan itu, segera dapat menduga bahwa orang itu tentu bukan lain daripada San Giyok Hang adanya. Dengan suara bengis ia segera membentak, apakah engkau ini adalah San Giyok Hang? Sungguh baik sekali daya indera matamu kata Giyok Hang. Aku inilah San Giyok Hang yang telah menghajar banyak ahli-ahli silat Jepang, sehingga mereka terkuing-kuing. Lalu sambil menudingkan jari telunjuk dan tengahnya, ia melanjutkan, Engkau ini tentu orang yang telah memasang iklan di banyak surat kabar beberapa waktu yang lalu, yang bernama Yasan Siachike, bukan. Yasan gusar sekali mendengar kata-kata yang menghina itu, sehingga kumis dan jenggotnya seolah-olah berdiri. Tidak urung ia berkata juga, aku Yasan Siachike, murid kesayangan guru judo terkenal Kawaisaburo, yang dijuluki orang jago judo dari timur jauh. Aku dengar kabar bahwa engkau telah mengakui dirimu sendiri sebagai Mgao Seng Tuong, seorang ahli silat yang sangat tinggi kepandainya. Katanya lagi dengan suara gledek, tapi engkau lupa, bahwa ilmu silat Dianipon bukan saja takkan kalah dengan ilmu silat dari negeri manapun, malah kini tengah menjegoi di kolong langit. Aku sendiri memang gemar dengan ilmu silat, maka kini aku telah sengaja mengundangmu untuk sama-sama berlatih sambil saling menukar pendapat dalam kalangan persilatan. Keluarkanlah seluruh kemampuanmu untuk coba melawan ilmu judo kami, agar supaya dapat dibandingkan mana yang lebih hunggul antara ilmu silat Tiongkok dan ilmu silat negeri matahari terbit. San Giyok Hang selalu mengganda tertawa saja dan berkata, Aku bersedia meluluskan segala kehendakmu dengan senang hati. Apakah engkau mengetahui membuah hiasan, bahwa Hogo An Kap pernah dikalahkan oleh ilmu judo kami? Bagaikan harimau yang dibangunkan dari tidurnya, tiba-tiba wajah San Giyok Hang jadi berubah dan teringat akan kecurangan bangsa Jepang yang telah mengeroyok jago silat Tiongkok itu. Dengan perasaan amat gelusar ia segera bertanya, Apakah engkau inilah orangnya yang telah merobohkan Hogo An Kalosu? Yasan menengadah sambil mengeluarkan tawa yang sangat tidak enak bagi pendengaran kuping. Dengan romain sangat bangga ia menyahut, tidak salah. Akulah Yasan Seichike, yang telah menghajar orang siho itu sehingga ia jadi mampus. Mengeroyok orang secara curang dan keji memang menjadi kemampuanmu yang terlihai bentak Giyok Hang dengan wajah merah padam. Justeru engkau inilah yang hendak ku hajar untuk membalas sakit hati Holosu. Dengan amarah yang berkobar-kobar, Giyok Hang segera mendahului menerjang dengan gerakan secepat kilat, hingga yasan yang juga selalu berlaku waspada lekas-lekas lompat mundur dengan secara gesit sekali. Ahli judo Jepang itu cukup cerdik untuk tidak menghambur-hamburkan tenaganya. Ia yakin pertarungan ini akan memakan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat merobohkan lawannya yang hebat ini. Matanya yang sipit dan bersinar tajam ditatapkan ke wajah Giyok Hang untuk memperhatikan serangan-serangan selanjutnya. Giyok Hang sendiri yang pernah berkali-kali berkenalan dengan orang-orang yang mahir judo, terlebih dahulu telah mengetahui bahwa sungguh berbahaya jika sampai lawannya itu dapat menyekal bajunya. Bukan saja yasan mahir sekali ilmu judonya, tapi ia pun ternyata mahir ilmu karate dan ilmu silat Tiongkok, yang dipelajarinya dari beberapa guru silat Tionghoa yang telah menjadi warga negara Jepang. Giyok Hang berlaku cerdik, ia sengaja berkelahi dalam jarak yang agak jauh. Pukulan-pukulan dengan telapak tangan atau tinju hanya dipergunakan sebagai susulan saja jika tendangan-tendangan telah diluncurkannya untuk mendesak kiasan, yang selalu dapat mengelakannya dengan bagus sekali. Para penonton bersorak-sorai karena asyiknya menonton pertempuran yang baru pernah mereka saksikan seumur hidup itu, yakni ahli silat Tionghoa melawan jago judo Jepang. Pada suatu ketika, setelah dapat mengelakkan tabasan-tabasan telapak tangan maut yasan, Giyok Hang telah melontarkan jotosan yang tidak kalah hebat dan dasyatnya daripada tabasan-tabasan lawannya itu. Tapi dengan indahnya yasan dapat menangkis serangan itu, malah dengan kecepatan yang hampir sukar dilihat orang, ia telah berhasil mencekal baju Giyok Hang dan, Ciyia A.A.A.A.A.A.T. Celaka. Kata-kata itu tiba-tiba tercetus dari mulut setiap penonton, sedang Lau Chai In dan para murid Giyok Hang jadi mencelot hati mereka waktu menyaksikan peristiwa yang sangat mengejutkan itu. Berbarengan dengan kata celaka itu, tampak tubuh Giyok Hang terlempar di udara bagaikan sebuah roket yang ditembakkan dari sebuah meriam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara yang sangat riuh di sebelah sana, karena tubuh yang terlempar itu menuju langsung ke arah penonton di sebelah depan, yang jadi terkejut dan tak keburu menyingkirkan diri. Mereka terpaksa harus mengangkat tangan-tangan mereka untuk menyongsong tubuh yang dilemparkan oleh yasan itu. Sesaat lamanya keadaan tempat pertarungan menjadi sunyi sekali, semua metode tujukan ke arah penonton di seberang sana, untuk mengetahui perkembangannya lebih lanjut. Hanya sebentar saja kesunyian telah tersobek oleh sorak-sorai penonton yang berteriak-teriak, belum kalah, belum kalah. Masih ada pertandingan. Sambil bersorak-sorai dan kelihatan Giyok Hang berjalan keluar dari antara orang banyak itu, sambil tak henti-hentinya berkata, terima kasih, terima kasih. Dalam hal ini yasan telah membuat kekeliruan besar. Bantingan yang telah ia lakukan itu, tidak seharusnya dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga Giyok Hang jadi terlempar ke antara penonton. Dengan demikian lawannya bukan saja jadi tidak terluka malah kesempatan yang terbaik telah terbuang begitu saja. Lao Chai In dan para murid Giyok Hang menjadi lega sekali setelah mendapati kenyataan Giyok Hang selamat dan tidak kurang suatu apapun. Tapi Naka Haruo dan kawan-kawannya yang menyaksikan yasan gagal membanting mampus lawannya itu, hampir semua jadi membanting-banting kaki karena amat kecewa dan berseru, sungguh sayang sekali. Sungguh amat sayang sekali. Sedangkan yasan sendiri jadi mengomel di dalam hatinya, benar-benar sialan monyet shisan itu. Ini bukan berarti bahwa dia telah putus asa untuk dapat merobohkan lawannya itu. Jika maksudnya gagal untuk dapat menumpasi orang shisan, maka pihak dialah yang akan mendapat malu dari banyak orang. Lebih-lebih karena dialah yang telah mulai menantang San Giyok Hang dengan jalan memuat iklan di surat kabar di seluruh kota Shanghai dua bulan yang lampau. Mengingat ini semua, dalam pertempuran kali ini dia harus keluar sebagai pemenang, kalau tidak maka hancurlah namanya yang sedang tenar sebagai jago judo Jepang satu-satunya dan terakhir yang dapat mempertahankan nama baik dunia judo, semenjak Jepang memperoleh hak-hak istimewa dan konsesi di daratan Tiongkok. Sedang Giyok Hang sendiri yang mengandung maksud untuk membalaskan sakit hati Hogo Anka yang pernah dibokong manusia-manusia keji itu, sudah barang tentu tak mau mengalah atau mundur setapak pun jika maksud hatinya belum tercapai. Begitulah kedua pihak segera mulai berhadap-hadapan lagi dengan meto hampir tak berkesip saling menatap wajah masing-masing. Setelah berdiam sejenak, hati para penonton tak henti-hentinya berdebar-debar. Tiba-tiba tampak hiasan telah memasang kuda-kudanya, kedua tinjunya dikepal keras dan perlahan-lahan tangan. Kirinya diajukan ke depan, tangan kanannya diangkat ke atasan kepalanya. Seluruh tubuhnya tergetar keras, itulah karate atau ilmu pukulan tangan kosong yang dirasyat. Cia-a-a-a-a-a-at-ditik. Seret. Bet. Yasan telah melontarkan dua serangan susul. Menyusul, tinju kirinya menerjang dada dan tinju kanannya mengirangan pilingan Giyok Hang dengan amat dasyatnya. Giyok Hang lekas mengegos sambil bergerak dengan separuh membengkokkan sebelah lututnya, sedangkan dengan gerak menjatuhkan diri ia telah meyabatkan kakinya ke arah kaki musuh dalam siasat Giyok Hang sawyap atau angin musim kemarau menyapu daun. Cepat dan dasyat samberannya kaki Giyok Hang itu, tapi Yasan yang juga bermata sangat jeli, dengan sekali berlompat saja telah berhasil dapat menghindarkan diri daripada kaki pihak lawannya itu. Kemudian ia maju mendesak serta memukul dengan mempergunakan siasat Kera, Tiongkok yang hampir menyerupai pukulan Tokpek Hoasan atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoasan, yaitu memukul batok kepala orang dengan mempergunakan telapak tangan kanannya. Hampir saja kepala Giyok Hang terpapas oleh serangan yang dilancarkan dengan sangat tiba-tiba itu, kalau saja ia tidak lekas-lekas mengelak dan mundur beberapa langkah. Setelah itu tinjunnya menerjang bertubi-tubi ke arah dada Yasan, yang dengan tabah sekali telah menangkis sembari menyebetkan tangannya ke arah batang leher lawan. Tatkala serangan Giyok Hang yang kedua datang menyerang, Yasan telah pergunakan tangan kirinya untuk mengorek tangan lawannya sambil menyergap, sedang tangan kanannya sendiri meluncur ke arah dada. Lalu sambil lompat ke depan, ia tekup kaki kanannya dan dalam keadaan berlutut satu kaki, ia bermaksud membanting dengan siasat ukihoshi atau melempar lawan melalui pundak. Giyok Hang yang telah kena tercekal lengan kanan dan baju di dadanya, dengan satu putaran tangan kanan ia telah berhasil menyergap tangan kiri Yasan, lalu tangan kirinya disodokan ke lambung Yasan, yang seketika itu juga segera lompat mundur gesit sekali. Kemudian dengan kecepatan kilat telah menerjang pula dengan siasat ukih mata atau dengan kaki membanting lawan, kaki kanannya hendak menerobos ke tengah-tengah kedua kaki orang, tangan kirinya menyergap lengan baju, tangan kanannya tetap menerjang baju di dada, lalu sambil berputar badan dan mengangkat kaki kanannya, ia membuang lawan. Tapi Giyok Hang gesit sekali, dengan menggunakan siasat cip dian hui siang atau burung wale terbang melayang, tubuhnya mencelak di udara dengan kedua tinju menumbuk kepala Yasan, yang dengan cepat pula telah menekuk sebelah lututnya sembari menengadah dengan lirikan penuh kekaguman menyaksikan gerak lawannya yang demikian indah itu. Para penonton yang menyaksikan pertarungan hebat itu detik demi detik, jantung mereka jadi bertambah keras debarannya. Pertarungan ini memang satu pertarungan yang amat dasyat, tapi sangat mengasyikan untuk dapat disaksikan. Meski harus membeli karcis masuk pun, niscaya mereka akan membayarnya. Di suatu pinggiran lapangan, kelihatan enam pasang metu yang bersinar tajam, senantiasa ditujukan ke suatu arah tertentu. Itulah sinar-sinar metu lau chai in, lau toan in dan loho yao, yang selalu bersiap sedia untuk membantu kalau-kalau kawanan Jepang itu berniat untuk mengeroyok. Pada suatu ketika, selagi Giok Hang melancarkan serangan ke arah lambung lawannya, kelihatan Yasan dengan lincah sekali telah melejit. Tatkala jotosan kanan Giok Hang menerjang, Yasan menangki selalu cepat sekali tangan kiranya menyambar belakang baju, tangan kanannya ditekankan di perut lawannya. Dengan tiba-tiba dia memutar tubuhnya, dan, ciaat titik. Itulah salah satu siasat bantingan judo yang lihai, yang disebut hurangge atau membanting lawan melalui kepala. Seketika itu juga tampak sesosok tubuh terlempar di udara, berputar dua kali, tapi akhirnya dengan satu gerak yang indah jatuh turun ke muka bumi dengan kedua kakinya mendarat terlebih dahulu. Itulah siasat ian lok pengsa atau burung belibis terbang turun. Bangsat Yasan memaki kalang kabut saking kecewanya. Hai monyet! Ilmu siluman dari mana yang telah engkau pergunakan barusan katanya dengan gemas. Itulah ilmu sakti orang sakit dari timur sahut Giyok Hang mengejek. Wajah Yasan yang memang sudah merah karena minum seik, arak Jepang, jadi tambah merah, karena saking gusernya tampak dari kedua lubang hidungnya seolah mendesis keluar hawa gas. Tiba-tiba ia mengirim jotosan kanan, siasat serangannya itu di kalangan Kang Owelazim disebut Tian Gowalain atau awan menghembus dari balik angkasa. Giyok Hang telah siap, ia sambut tinju lawannya itu dengan satu dongkerakan ke atas dengan lengan kirinya. Tapi, lagi-lagi Yasan dengan amat gesitnya telah menyerang, kali ini dengan telapak tangannya. Giyok Hang tidak mengegos, dengan cepat sekali kedua tangannya menjaga batok kepalanya, lalu tangan kirinya menangkis tabasan itu. Karena menyerang dengan amat ebatnya dan Giyok Hang menangkis dengan sekuat tenaganya, maka tidaklah heran akibat daripada tabasan dan tangkisan itu telah menghembuskan angin santar. Pertempuran makin lama makin hebat, Yasan telah menggunakan semua tenaga dan kepandayan untuk menjatuhkan lawannya selekas mungkin. Terlihat ia menyerang lawannya dengan kedua tinjunya bertubi-tubi dan tiap-tiap jotosan atau pukulan telapak tangannya, seolah-olah seperti martil besi saja hebatnya. Giyok Hang tampaknya hanya dapat menangkis atau berkelit, tapi sebenarnya ia sedang menggunakan siasat meletihkan lawan sambil menanti suatu kesempatan untuk mengirim pukulan mautnya atau lemparan yang jauh kim naqiu yang dasyat itu. Terima kasih telah menonton!